Baik, salam petani cerdas Indonesia. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita berada di Bali ya, di perkebunan jambu kristal Jatiluik. Ini ada beberapa sampel pohon yang sudah diaplikasikan agen hayati dan Alhamdulillah hasilnya berbeda dengan yang tidak menggunakan agen hayati. Nah, pertama, hama dan penyakit utama pada jambu kristal itu pertama adalah kutu putih. Nah, kutu putih ini biasanya menyerang pucuk-pucuk. Nah, kemudian akan mengundang semut karena kutu putih itu mengeluarkan apa yang namanya cairan madu. Nah, sehingga ketika semut itu bersarang di bersimiosis dengan kutu putih, maka akan dihasilkan apa yang disebut dengan munjelaga. Nah, ini tampak beberapa bekas munjelaga yang sudah diaplikasikan agen hayati, semuanya bersih. Alhamdulillah, dan produktivitas pun meningkat. Jadi, jambu kristal ini intinya kita harus bisa mengenalikan hama dan penyakit tanaman, kemudian dari ketersediaan nutrisi pun kita menggunakan Eco Farming Surge Booster untuk memacu perkembangan vegetatif dan generatif. Dan kemudian, ini jambu kristal ini bukan komoditas perennial crop, tapi bisa berbuah setiap saat. Nah, makanya kita dengan menginvestasikan lahan yang kita miliki untuk ditanam jambu kristal, ini hasilnya akan luar biasa, karena dipanen bisa sepekan sekali atau lima hari sekali. Nah, ini harga di tingkat petari sampai Rp10.000 ya? Sekarang sudah hampir Rp11.000. Rp11.000, ini luar biasa, ini berat sekali. Sampai malahan paling tinggi sekarang Rp13.000. Rp13.000, karena barangnya nggak ada nih, cuaca, faktor cuaca. Nah, maka, insya Allah, kebun ini ke depannya akan menggunakan agen Hayati dan Eco Farming. Nah, ini kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini beberapa sampel yang sudah diaplikasikan. Agen Hayati dan Eco Farming. Hijau ya. Semakin lebat. Kemudian progresnya semakin meningkat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.